Oke, kembali lagi disini para Gil dan di video ini kamu akan belajar tentang hukum kolom tetapi dengan metode praktikum virtual ya Jadi disini saya akan memberi sedikit penjelasan dan panduan untuk melakukan praktikum virtual dengan memanfaatkan fact simulation Oke, kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini kamu tinggal pilih macro scale ya Macro scale Maka kamu akan masuk ke dashboard atau tampilan kerja seperti ini ya Oke, namun sebelumnya kamu bapak minta untuk mempersiapkan tabel pengamatan Ya, nanti tabel pengamatan ini akan saya sertakan pada link di Google Classroom postingan tugas ya Jadi nanti kalian download terlebih dahulu Kemudian nanti kalian bisa edit di aplikasi Microsoft Excel ya Seperti itu Ya, kemudian ada juga sistematika laporan yang akan saya posting besok Supaya ada panduan ketika kalian membuat laporannya Jadi khusus untuk kelas 9 kali ini kalian membuat laporan harus inisiatif membuat sendiri Nah, kemudian Bapak Ragil juga berkolaborasi dengan Pak Deddy sebagai guru bahasa Indonesia Yang saat ini sedang memberikan materi tentang laporan ilmiah juga ya Jadi laporan ini pun akan dinilai oleh Pak Deddy Sehingga justru ini adalah tugas yang memperingankan kamu Karena dilakukan dalam dua mata pelajaran Satu tugas untuk dua mata pelajaran Seperti itu Jadi, kita kembali lagi ke tampilan tadi ya Jadi disini pada praktikum besok Pak Ragil masih menentukan dua tujuan percobaan terlebih dahulu ya Yaitu menentukan hubungan muatan listrik Ya, disini muatan listrik Q1 dan Q2 Terhadap besar gaya kolom yang dihasilkan Artinya, disini kita harus menentukan jarak antar dua muatan terlebih dahulu Jadi, jaraknya harus konstan Makanya, Pak Ragil sudah buat tabel yang ini nih Nah, yang sudah saya blok Jadi, untuk mengetahui hubungan muatan-muatan listrik terhadap gaya kolom Nah, kita fokus ke sini dulu ya Di tabel yang pertama dulu Ini tujuan percobaan kita yang pertama Yaitu untuk mengetahui hubungan muatan-muatan listrik terhadap gaya kolom Kita tentukan dulu nilai R-nya ya Nilai R-nya harus konstan Disini ada keterangan jari-jari R harus konstan Silahkan tentukan sendiri Pak Ragil berinisiatif membuat Nah, ini sudah tepat di angka 4 Kemudian ini di angka 6 Maka, jaraknya adalah selisih antara 6 dan 4 6 kurang 4 adalah 2 cm Berarti, jarak dari kedua muatan ini adalah Di apa? 2 cm Silahkan tulis Kita tulis 2 Karena konstan, berarti di percobaan yang kedua juga tetap 2 2 sampai ke 5 Jadi, kita akan melakukan 5 kali percobaan Dengan nilai Q1 dan Q2 yang berbeda Untuk percobaan pertama ya Saya sudah ambil ini Min 1 dengan Min 1 Tulis aja ya Tulis disini, ini Min 1 Oh ya, ada tanda mikro tadi ya Berarti ini Tulis aja mikro Nah, ini ada tanda mikro Berarti saya tinggal menulis Angka Min 1 dan Min 1 Di tabel yang pertama Percobaan pertama Min 1 Dan Min 1 Dan R-nya sudah tadi 2 Sudah saya tetapkan Dan nilai F-nya kita lihat Berapa? 22,469 ya Ini adalah gaya kolom yang dirasakan Baik oleh muatan pertama Maupun muatan kedua 22,469 Kalau tidak salah pakai titik Kalau koma itu ya Untuk spreadsheet Nah Di sini awalnya Min 1 dan Min 1 Para Gil mau rubah nih Ya Tapi Tidak lagi Min 1 Ini mau saya naikin Jadi Oh ya, tadi kan Min 1 seperti ini Kita lihat deh Kedua orang ini Ini kan ada kayak orang-orang kan ya Seolah-olah Mendorong benda ini kan ya Mendorong muatan pertama Ini juga mendorong benda kedua Artinya muatan pertama dan muatan kedua Memiliki gaya Yang muatan bersatu ke kiri Muatan kedua ke kanan Artinya mereka saling tolak menolak Seperti itu Maka perlu kamu tulis di sini Maka perlu kamu tulis di sini Ya Tabel pengamatan Keterangannya apa di sini Ya Ini belum Tolak menolak Tulis aja Tolak Menolak Seperti itu Ya Karena sama-sama minus Gampang banget kan Demikian seterusnya Kalau ini saya ubah Menjadi 2 Ini 2 Min 1 Nah gitu ya Gak apa-apa Gak masalah Ini 2 Ini minus 1 Ya Pak kok beda Gak apa-apa Gak masalah Terserah Ini Terserah kamu Tapi Usahakan dari minus 1 Meningkat ke bawah itu Semakin besar Jangan sampai minus 1 Nanti semakin ke bawah itu Malah Min 0,5 Min 0,0 Sekian Nah itu Akan sulit Untuk mendeteksi Hubungannya Jadi Semakin ke bawah itu Semakin besar Angkanya berapa Saya dapat 44,938 44,938 Itu Ya Jadi Seperti itu Anak-anak Nah Sifatnya apa Kalau saling Kalau saling Positif Negatif Berarti Tarik Menarik Seperti itu Udah Udah deh Kalian tinggal Lanjutkan Nah Ini terserah kita Mau berapa Yang penting Dari 1,2 Semakin lemah Semakin ke bawah Semakin besar Ya Dan otomatis Kalian pun Ketika kalian buat Jangan mengikuti Contoh dari Video tutorial Seperti ini Itu namanya Mencontek Atau pelagarisme Kalian inisiatif Mudah kok ini Kamu tinggal Menyalin saja Data-datanya Gitu ya Supaya Jadi tujuannya Supaya kamu tahu Hubungan Kalau semakin besar Cube-nya Ternyata nilai kolomnya Juga akan Semakin besar Atau semakin kecil Nanti akan ditulis Di kesimpulan Seperti itu ya Ini selanjutnya Videonya akan saya percepat Ia sudah jadi Jadi ini adalah Hasil Data Pengamatan Untuk Kondisi Jari-jari Atau Apa namanya Jarak antar Muatannya Harus konstan Ya Nah sekarang Mulai masuk Ke Bagaimana Mengatai hubungan Jarak Antar muatan Listrik Terhadap Gaya kolom Ya Jadi Disini yang harus Dibuat konstan Adalah Q1 dan Q2 nya Kembali lagi Ke Path Path Simulasinya Lagi Misalkan Saya ingin Menentukan Muatannya Yang Gak usah Gede-gede amat Yaitu Min 1 Sorry Plus 1 Dan Plus 2 Dan Min 2 Nah ini harus Konstan Maka disini Saya tulis 2 dan Min 2 Ya Copy paste Kebawah Nah Seperti itu Nah jaraknya sekarang Yang kita rubah Ya Jaraknya kita Rubah Atau biar gampang Gini deh Saya taruh semua Di Q1 ke 0 Nah Tadi kan 2 ya Tadi kan 2 cm ya Atau tulis dulu aja nih Kalau 2 cm berapa 89,876 89,876 Newton Seperti itu Sifatnya apa Ya Sifatnya jelas Semuanya sama Karena 2 Min 2 Semuanya Tarik Menarik Tarik Menarik Demikian Seterusnya Tadi ini Jaraknya 2 cm Nah Saya mau buat Jadi Ya Ini 3 Itu berurutan deh 2, 3, 4 Atau bisa Koma-komaan Ya Atau bisa Koma-komaan Itu ya Ini saya hapus dulu deh 2, 3 Ah 2, 3 Gini Ya Jadi kan tadi 2 cm Coba saya taruh Di 2, 2 Ini kan Kalau ini 2 Ini 3 Kemudian terbagi menjadi berapa Skala tuh 1 2 3 4 5 Berarti Ini 2 Ini 2, 0 Ini 2, 2 Ya Jadi kalau di jarak 2, 2 Hasilnya adalah Ini Ya Kalau jaraknya 2, 2 Eh Sini ya Sorry Berarti ini 2, 2 dulu Baru ini 3 3 Terus ini saya bikin 3, 3, 8 3, 5 Ini memang gak bisa ya Karena kelipatan 2 Tadi Kelipatan 0,2 Terus ini 4 Dih Sudah Tuh Kita lihat Angkanya ini Sumpah tarik-menarik Ya Seperti itu Nah Tulis deh Angkanya tadi berapa Tuh Kalau 2,2 Oh 74,277 Nah Demikian seterusnya Ya 74,277 Nah Demikian seterusnya Kalau Sini 3 cm Berapa Ya Ini saya percepat lagi ya Iya Seperti ini Sudah jadi Nah Inilah Tabel Yang harus Kamu copy-paste Ke Laporan Kamu Ya Sekian video Tutorialnya Semoga Bermanfaat ya Terima kasih